Tapi Ibu Monaklor saya tidak tahu halangan apa, tidak ada penyampaian, beliau tidak hadir. Dan tentu saya pikir ada kesan, jangan sampai, ini saya berpikir ya, jangan sampai ada buikot, karena beliau ini Ketua DPC. Ketua DPC Ketua DPC atau Manado Convention Center, Senin 27 Desember 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus wilayah Sulawesi Utara dan beberapa anggota DPRD Kota Manado, di antaranya Beni Parasan selaku Ketua Panitia Pelaksana dan juga menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Manado, Soeharto Kiyu, Nanses Rakyat, dan Orsap Partai, yaitu Ketua Tidarkota Manado Tomi Parasan, dan pengurus lainnya. Sebelum memasuki ruangan kegiatan, para pengurus Partai Gerindra disambut dengan adat minahasai yaitu kabasaran. Dalam ibadah Natal, diselingi dengan pemasangan lilin oleh pengurus Partai Gerindra dan para undangan di antaranya Kes Bangpol Sulawesi Utara mewakili Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dan Forkopimda lainnya. Daerah Sulawesi Utara yang dikenal dengan daerah toleransi sehingga umat muslim juga diundang dalam acara tersebut. Dilanjutkan dengan kolaborasi lagu Natal diiringi dengan musik kasidah dan umat muslim membawa lagu dengan nuansa Arab. Terima kasih telah menonton! Saat diwawancarai Beni Parasan selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan bahwa hanya tiga anggota DPRD Manado yang hadir, di mana kita tahu bersama bahwa anggota DPRD Kota Manado dari Partai Gerindra berjumlah empat orang, dan yang tidak hadir yaitu Ketua DPC Kota Manado yaitu Mona Klur yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kota Manado. Bahkan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Manado tidak ada yang hadir, padahal kegiatan ini DPD, yang seharusnya Tuan Rumah yaitu Ketua DPC Kota Manado harus hadir. Berikut wawancara Ketua Panitia Pelaksana. Saya kirakan untuk kegiatan ini yaitu merayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus Nabi Isa di tengah-tengah kehidupan kita di keluarga besar Partai Gerindra Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentu untuk kegiatan ini, saya kira ada kerjasama yang baik oleh Panitia sehingga ini boleh tercipta. Tujuan daripada kegiatan ini, kita menunjukkan bahwa Partai Gerindra adalah partai yang menghormati antarumat beragama. Kita menunjukkan bahwa kita adalah partai yang nasionalis, yang spiritual. Dan yang hadir saat ini, semua anggota DPRD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi saya lihat dari untuk Manado, anggota DPRD satu orang tidak ada. Yang hadir di sini ada tiga orang. Saya, Dini Parasan, Suwarto Isakiu, bersama dengan Nansi Serakian. Tapi Ibu Monaklor, saya tidak tahu halangan apa, tidak ada penyampaian, beliau tidak hadir. Dan tentu saya pikir ada kesan, jangan sampai, ya ini saya berpikir ya, jangan sampai ada buikot. Karena beliau ini Ketua DPC, ya itu yang saya pikirkan. Sehingga saya kira ini ada langkah-langkah ke depan, kami akan juga laporkan kepada Iwan Pimpinan Pusat dan Iwan Pimpinan Daerah. Bahwa inilah kondisi yang terjadi saat ini. Pak Ketua, apakah satu pun dari DPC Manado tidak hadir? Saya tidak lihat, tidak ada. Pengurus tidak ada, PAC juga tidak ada. Bayangkan sebenarnya kan sebagai tuan rumah, sebenarnya mereka harus ada di tempat ini, mereka harus siap. Dan itu adalah wibawa dari partai. Dan itu orang-orang partai seperti itu. Tapi saat ini saya tidak tahu ada halangan apa-apa yang tidak ada. Acara ini begitu sukses karena Ibu Sek, Ibu Nansi, Nona Nansi yang telah meramu acara ini, sehingga boleh tercipta satu kegiatan acara yang bisa dikatakan sangat pluralisme, sangat toleransi antara umat beragama. Atas ketidakhadiran Ketua DPD? Ketidakhadiran Ketua DPD karena beliau ada tugas penting, beliau sudah ada tapi balik lagi kemarin. Beliau balik lagi ke Jakarta karena dipanggil oleh DPP. Ada sesuatu yang harus dilaksanakan di sana sehingga beliau mendadak pergi. Dan sebenarnya beliau ingin sekali untuk hadir dalam acara saat ini. Tetapi beliau sudah percaya kepada panditia dan kepada pengurus DPD untuk melaksanakan ini. Tidak mungkin lagi akan ditundain. Sehingga kita kira ini boleh terlaksana. Gantung? Ya, Ibu Nansi. Nona Nansi ya. Saya Nansi Angela Hendrik sebagai tersaris dari acara penyelitian matal Gerindra. Terlaksananya acara ini bukan hanya karena saya sendiri juga. Tentunya dengan pimpinan saya Bapak Beni Parasan, juga dengan anggota panitia yang lain. Ada Ibu Bendahara, juga panitia yang lain. Tidak mungkin saya bekerja sendiri dengan paharahan dari pimpinan.